Untuk masa depan yang lebih baik, ke depan untuk sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Perkenalkan nama saya juga Nabi Naka Rutra. Saya dari Jendron, Bangung. Saya di Sungai, kurang lebih sudah belajar, kita dapat bulan 4 bulan enggak. Tujuan saya di Korea yang utama memang ingin membagikan kedua orang tua yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Nama saya Eva, saya merupakan salah satu siswi LPK Sanagi Celacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Ayo Aseo, nama saya Adriyanto. Saya asli dari Tangerang. Saya bersekolah di Sonagi, Dilacap, Jawa Tengah. Saya kurang lebih sudah belajar 7 bulan. Ketipasi saya belajar bahasa Korea. Saya ingin bekerja di Korea dan mengumumkan banyak uang. Alhamdulillah, khabar hatimu wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Ayo Aseo, tak kenal kan? Nama saya Sandi Wilyalto, saya asal Sibarja. Selamat menikmati. Karena LPK Sondagi Cilacap adalah sebuah lembaga yang sudah beribu 0.5 dari pemerintah dan LPK Sondagi Cilacap sudah terakreditasi. Selamat menikmati. Saya ingin merubah masa depan, saya ingin merubah perekonomian keluarga. LPK Sondagi Cilacap sudah terakhir, saya ingin merubah perekonomian keluarga. Saya ingin merubah perekonomian keluarga. Saya ingin merubah perekonomian keluarga. Saya ingin merubah perekonomian keluarga, saya ingin menikmati perekonomian keluarga. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ia membantu kedua orang tua agar lebih mudah ke depannya Bagi teman-teman yang mau ikut ke Korea juga Bisa langsung saja datang ke LPK Sonaki Yang beralamat di Cilacat Di jalan Ketapang, perumahan Ketapang Lebih tepatnya perumahan Ketapang Selamat datang di LPK Sonaki Cilacat LPK Sonaki Cilacat adalah lembaga pelatihan kerja swastai Yang sudah berdiri dari tahun 2004 Dan sudah memiliki gedung sendiri Yang dilengkapi fasilitas pendukung yang lengkap dan nyaman Serta di bawah pimpinan Ibu Turina LPK Sonaki sudah memiliki isin OSS dan sudah terakreditasi Kita juga selalu meningkatkan kualitas pelatihan kerja Dengan mengikuti Training of Trainer Dalam himpunan perbakori dengan beberapa fakultas Yang berprodi bahasa Korea Seperti TGMWI, MUNAS dan UPI Demi memberikan pelatihan yang profesional Dilengkapi ruang kantor yang nyaman Untuk menyambut tamu, siswa dan talent siswa Sonaki Dilengkapi juga laboratorium bahasa Untuk latihan simulasi atau triot CBT Dan UDIT Tersedia juga peralatan tes skin Untuk berlatih ujian tes K Dimana biasanya dimanfaatkan oleh siswa Pada jam istirahat pembelajaran Ada juga kegiatan di luar pembelajaran Dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi Antara siswa Sonaki Kami juga menyediakan asrama untuk siswa Yang rumahnya luar kotel Untuk memudahkan siswa supaya bisa lebih fokus belajar Dan proses pembelajarannya terdiri dari beberapa kelas Pertama ada kelas dasar Di kelas ini siswa dikenalkan dasar-dasar tentang Korea Dan budaya Korea Cara membaca dan menulis huruf Korea Atau huruf Hang Il Kedua kelas materi buku 1 dan buku 2 Dimana materi tersebut diberikan langsung oleh Hardi Korea Selatan Sebagai bahan materi untuk ujian Yang terakhir ada kelas pemantapan Dimana kelas tersebut untuk memantapkan persiapan siswa Menghadapi ujian IPS topik bahasa Korea Guru-guru yang mengajar pun Sudah sangat berkompeten Dan selalu meningkatkan kualitas pengetahuannya Dengan mengikuti sertifikasi guru bahasa Korea Dengan demikian Kami selalu mengutamakan tingkat kelulusan yang tinggi Supaya siswa yang kami didik segera berangkat ke Korea Dan hasilnya pun Kami sudah mendampingi ribuan siswa Untuk bisa berangkat bekerja ke Korea Yang dikirim langsung oleh pemerintah Atau di P2MI Inilah beberapa siswa kami Yang sudah berada di Korea Selatan Selamat datang di depan pabrik Ini pabrik saya Untuk teman-teman yang mau ujian besok Tetap semangat Banyak kursa kata Berbanyak belajar Sering-sering Artian soal Supaya apa Supaya itu bisa lulus ya Dan mendapatkan nilai yang bagus Untuk Bu Rina Terima kasih banyak Pandang Bu Tita Yang sudah Membantu proses saya Bisa sampai ke sini Terima kasih banyak Untuk Kata semangat Bagi kalian yang besok mau ujian Waiting Sejian dan terima kasih Terima kasih tu Terima kasih.